Ya, terima kasih kepada Saudari Eva yang berada di studio. Saat ini saya berada di salah satu tempat wisata yang terletak di Bogor. Tempatnya berada di Kebun Raya Bogor. Nah, saya berada di pintu utama masuk Kebun Raya Bogor. Bisa kita lihat di sini banyak pengunjung yang berdatangan, mulai dari pejalan kaki sampai yang membawa kendaraan pribadi. Mengingat, sekarang masih dalam rangka lipuran Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, sehingga banyak pengunjung yang berdatangan bersama keluarga dan sanak saudara. Kebun Raya Bogor atau Kebun Botani Bogor adalah sebuah kebun botani besar yang terletak di kota Bogor. Luasnya mencapai 87 hektare dan memiliki 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan. Saat ini Kebun Raya Bogor ramai dikunjungi sebagai tempat wisata, terutama hari Sabtu dan Minggu. Di sekitar Kebun Raya Bogor tersebar pusat-pusat keilmuan yaitu Herbarium Bogorans, Museum Zoologi Bogor, dan Pustaka. Kebun Raya Bogor pada mulanya merupakan bagian dari samida atau hutan buatan atau taman buatan yang telah ada pada pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi tahun 1474-1513 dari Kerajaan Sunda, sebagaimana tertulis dalam prasasti batu tulis. Hutan buatan itu ditujukan untuk keperluan menjaga kelestarian lingkungan sebagai tempat memelihara benih-benih kayu yang langka. Di samping samida itu dibuat pula samida yang serupa di perbatasan Cianjur dengan Bogor atau hutan Ciumwanara. Hutan itu kemudian dibiarkan setelah Kerajaan Sunda takluk dari Kesultanan Banten, hingga Gubernur Jenderal Van der Kaeplein membangun rumah peristirahatan di salah satu sudutnya pada pertengahan abad ke-18. Pada awal 1800, Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, yang mendiami Istana Bogor dan memiliki minat besar dalam botani, tertarik mengembangkan halaman Istana Bogor menjadi sebuah kebun yang cantik. Dengan bantuan para ahli botani, W. Cain yang ikut membangun Kew Garden di London, Raffles menyulap halaman Istana menjadi taman bergaya Inggris klasik. Inilah awal mula kebun Raya Bogor dalam bentuknya sekarang. Pada tahun 1814, Olivia Raffles, istri dari Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, meninggal dunia karena sakit dimakamkan di Batavia. Sebagai pengabdian, monumen untuknya didirikan di kebun Raya Bogor. Tiket masuk kebun Raya Bogor untuk domestik yaitu Rp15.000, berlaku 1 Juli 2016 sampai 6 bulan ke depan, di mana Rp1.000 diantaranya untuk disumbangkan kepada PMI. Sedangkan tiket wisatawan asing yaitu Rp25.000. Selain itu, pengunjung juga dapat berkeliling menggunakan sepeda yang telah disewakan. Hanya dengan membayar Rp5.000 saja, wisatawan sudah dapat berkeliling menggunakan sepeda. Dari data yang kami peroleh melalui PKT Kebun Raya Bogor, jumlah pengunjung Kebun Raya Bogor pada Hari Raya Idul Fitri mengalami pelonjakan dari hari biasanya. Pada tahun 2014, jumlah wisatawan mencapai Rp3.889. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah wisatawan mencapai Rp4.663. Dan pada tahun ini, yaitu tahun 2016, jumlah wisatawan mencapai Rp4.605. Artinya dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan. Sedangkan dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami sedikit penurunan jumlah pengunjung. Saat ini saya berada bersama Bapak Cecep, yaitu salah satu pengawas yang berada di Kebun Raya Bogor. Selama lebaran ini, bagaimana pengunjung yang berdatangan ke Kebun Raya ini? Kebun Raya Bogor dibuka pada seminggu ya setelah Hari Raya ini. Dari mulai hari Rabu sampai hari Minggu kemarin. Dan jumlah pengunjung itu dua kali lipat dari hari Minggu biasanya. Yang paling rame adalah terjadi pada lonjakan pengunjung pada hari Kamis, lebaran kedua, hari Sabtu dan Minggu. Dan walaupun hari ini sudah masuk ke kerjaan, tetapi pengunjung masih cukup banyak juga. Artinya ini terdapat peningkatan ya Pak ya? Setiap harinya seperti itu? Iya, selama bulan. Sebelah lebaran biasanya terjadi pelanyakan pengunjung sampai satu minggu biasanya. Nah kelihatannya kalau lebaran tahun ini, baru lima hari ya. Dan kemungkinan ini karena hari ini, mungkin sampai minggu depan masih tetap anak-anak sekolah masih lipun. Selama lebaran ini berarti pengawasan juga diperketat ya Pak? Mulai dari pengamanan seperti itu. Kalau Kebun Raya walaupun tidak lebaran pun, memang pengawasan terutama di tiket itu sangat ketat. Sangat ketat, dan apalagi pada saat hari raya. Personil pegawai Kebun Raya yang dilibatkan dalam selama 10 hari ini adalah berjumlah 200 orang. Berjumlah tiketing, kebersihan, dan keamanan. Termasuk polisi dan berimu. Terima kasih, Pak, untuk informasinya. Sudah bersama salah satu pengunjung yang berada di Kebun Raya Bogor. Di sini sudah ada saudara siapa? Nindi. Nindi ya. Saya bersama saudara Nindi. Nah, saudara Nindi di sini bersama siapa? Sama keluarga. Keluarga? Sama keluarga, ya. Oh, iya. Ini ya keluarganya? Iya. Kalau boleh tahu ini dari mana, ya? Ini dari Bogor juga, masih dari Bogor. Ini, kalau boleh tahu juga, ini pertama kali atau emang sudah sering gitu ke sini? Sudah sering. Sudah sering? Sudah sering. Jadi ini bisa dibilang agenda tahunan juga ya, gitu? Kalau misalkan berlibur lebaran, berkunjungnya ke Kebun Raya, gitu? Iya, ini. Oh, iya. Sekarang saya berada bersama saudari Fitri. Fitri? Iya. Ibu Fitri di sini, sedang apa ya, Bu? Lagi. Wisata. Wisata. Oh, ini pertama kali atau sudah sering ke sini? Sudah dua kali. Oh, dua kali. Ya, bukan. Saya buca. Oh, gitu. Emang, aku dari mana asalnya? Aku dari Tebet. Naik kendaraan pribadi atau ini? Naik kumuh, naik kereta. Kereta, gitu ya. Bersama keluarga, ya? Iya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Semoga riburannya menyenangkan. Sama-sama. Berada di tempatnya di depan air mancur yang berada di Kebun Raya Bogor. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini banyak pengunjung yang berdatangan. Nah, sekarang saya bersama salah satu pengunjung Kebun Raya Bogor. Ya, di sini saya akan mewawancara dengan Mbak siapa, Mbak? Pito. Pito. Ya, Mbak ke sini bersama siapa, Mbak? Sama teman-teman. Teman-teman, ya? Ada juga saudara, sih. Oh, saudara. Boleh say hi teman-temannya di sebelah situ. Oh, iya. Mbak, di sini baru pertama kali atau sudah sering ke sini? Dibilang sering sih, enggak. Tapi beberapa kali pernah. Oh, iya. Ini ke sini naik apa, nih? Kendaraan pribadi atau umum? Kendaraan pribadi. Oh, iya. Kalau gitu, kesannya menghabiskan berlibur atau berlibur di sini, apa menurut Mbak? Lelah. Lelah, ya? Lebih-lebih ke kayak, kita tuh harus jalan kage, kan? Ke Ringin Kebun Raya Bogor yang memang luasnya. Lumayan. Beberapa hektare. Terima kasih, ya. Selamat berlibur. Semoga hari menyenangkan. Ya, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.